Terima kasih telah menonton Diameter pusaran air emas ini sekitar 3 meter, tetapi tidak berkembang lebih jauh. Di dalamnya, ada kekuatan jiwa yang sangat besar. Pada inti pusaran air ini, entitas kristal yang menyerupai inti jiwa tampaknya telah terbentuk. Inti jiwa dari perpaduan jiwa bela diri? Mengenai hal ini, bahkan Huo Yuhao dan Tang Wu Tong tidak yakin. Huo Yuhao dan Tang Wu Tong hanya bisa merasakan bahwa ada kekuatan jiwa terkompresi yang sangat mengerikan yang terkandung dalam inti jiwa mereka. Mereka telah berkultivasi selama beberapa bulan terakhir, tetapi belum memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimanapun, Huo Yuhao sangat sibuk dengan pembelajaran dan penelitiannya. Namun, dia sangat percaya bahwa perpaduan jiwa bela diri mereka harus 120% sekarang, jika sudah 100% sebelumnya. C, lubang ventilasi mendesis lagi. Setelah ini, seluruh tungku berubah menjadi emas yang menyilaukan. Lampu keemasan yang kuat menyala, dan aroma menyapu seluruh tempat. Setelah ini, lampu-lampu kembali ditarik sebelum menembak ke langit. Suhu di seluruh laboratorium naik dengan cepat. Sejumlah besar logam langka mulai melunak di bawah suhu tinggi ini. Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya, dan cahaya biru es segera dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang besar yang menelan cahaya keemasan. Ini membantu mengisolasi suhu yang sangat tinggi. Cahaya redup bersinar, dan Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin es dan misterius di wajahnya. Dia menunjuk tungku dengan tangan kanannya. Sementara itu tampak seperti tindakan sederhana, itu sebenarnya membantu menstabilkan tungku, yang sangat bergetar. Ini bukan efek ais ultimatenya, tapi hasil dari kekuatan spiritualnya. Inti jiwa mata rohnya melepaskan undulasi spiritual yang sangat kuat, dan tekanan spiritual yang sangat besar turun, menekan energi obat yang sedang diaduk di dalam tungku. Pada saat ini, Huo Yuhao hanya merasa bahwa emosinya seperti bukit dan dia seperti gunung, karena ia menekan gelombang energi obat. Emosi? Apakah ini kekuatan emosi? Sebelum dia melihat dewa emosi, penggunaan kekuatan emosional Huo Yuhao tidak disengaja. Itu hanya terjadi karena kerinduannya pada Wang Donger terlalu kuat. Saat ini, aksinya disengaja. Dia sebenarnya berhasil, saat ini, emosinya sangat menakutkan. Ketika dia menggabungkan kekuatan seperti itu ke dalam kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao hanya merasa bahwa rohnya, kekuatan spiritual dan emosinya telah menyatu menjadi satu entitas. Undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan dalam kondisi seperti itu, menyatu dengan undulasi spiritual yang aneh. Tang Wu Tong, yang duduk oleh Huo Yuhao, sudah membuka matanya. Dia benar-benar heran, apapun yang dirasakan Huo Yuhao, ia merasakan hal yang sama juga. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Saat itu, dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao telah menjadi gunung yang kuat di depannya. Dia tak tergoyahkan, dan benar-benar mendominasi. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak dapat ditolak, meskipun dia telah menyatu dengannya untuk menghasilkan kekuatan haodong mereka. Cahaya keemasan dari tungku perlahan berubah menjadi merah keemasan sebelum secara bertahap meredup. Energi obat yang merembes akhirnya menarik ke dalam tungku. Huo Yuhao menghela nafas panjang, dan emosinya juga menjadi kurang kuat. Pil sudah selesai. Bahkan ketika perasaan perkasa menghilang, Huo Yuhao masih Huo Yuhao. Tang Wu Tong menarik telapak tangannya ke belakang dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia perlahan berdiri. Apakah itu berhasil? Dia bertanya dengan lembut. Iya, Huo Yuhao berbalik dan tersenyum. Huo Yuhao kemudian berdiri dan datang di depan tungku pil dengan Tang Wu Tong. Tang Wu Tong berkata, sepertinya kekuatanmu sepertinya berubah sebelumnya. Kekuatan macam apa itu? Ini benar-benar dapat menekan energi obat. Pada saat itu, saya bahkan bisa merasakan bahwa Anda juga tidak menggunakan banyak kekuatan haodong. Petik 2 Huo Yuhao bertanya, apakah Anda masih ingat tiga keterampilan haodong utama saya? Tang Wu Tong mengungkapkan tatapan hangat di matanya ketika dia mendengar kata-kata tri ultimate haodong skills dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya, dia secara pribadi menyaksikannya menggunakannya. Saat itu, Huo Yuhao telah menggunakan tiga keterampilan haodong ultimatenya untuk mengejutkan dewa kematian Douluo. Dia hanya benar-benar memahami perasaan kerinduan yang kuat setelah dia pulih. Huo Yuhao tersenyum dan dengan lembut memeluk pinggangnya, mengatakan, alasan mengapa tiga keterampilan haodong utama saya begitu kuat adalah karena saya menyatukan segala sesuatu dalam hidup saya ke dalamnya. Selama proses fusi, katalis adalah emosi saya, kerinduan saya untuk Anda. Ini membantu saya menemukan kedalaman emosi. Petik 2 Penguasa jiwa yang sama dengan kemampuan yang sama dapat melepaskan kekuatan bertarung yang berbeda di bawah emosi yang berbeda. Jika dia dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan menggabungkannya dengan kemampuannya, dia dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, saya mencoba menyatukan emosi dan kekuatan spiritual mata roh saya bersama-sama sebelum menggunakan semua yang saya miliki untuk memastikan fusi yang lengkap. Dengan cara itu, saya dapat melepaskan 200% kemampuan saya melalui undulasi emosional saya. Petik 2 Tang Wutong tampak termenung. Keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri itu tidak sederhana. Saya akan mencobanya juga. Petik 2 Huo Yu Hao menunduk dan berkata, Sebenarnya, saya tidak berpikir itu se-efektif keterampilan haodong 3 ultimate asli, meskipun saya telah berhasil memahami beberapa misteri di dalamnya. Anda harus tahu bahwa saya mengandalkan 3 keterampilan haodong ultimate saya untuk membunuh Douluo jiwa jahat ketika saya masih seorang kaisar jiwa. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan emosiku. Petik 2 Saat ia berbicara, rasa cinta yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritualnya menyebar ke Tang Wutong. Tang Wutong tertegun. Setelah ini, telinganya memerah. Dia tampak sedikit menangis saat dia memandang Huo Yu Hao. Dia tidak bisa menahan cintanya sama sekali. Baiklah, semua orang menunggu di luar. Cepat, buka tungku. Tang Wutong berkata dengan lembut saat dia bersandar pada Huo Yu Hao. Huo Yu Hao segera melangkah mundur. Kekuatan misterius dan tersegel pada tubuh Tang Wutong terlalu menakutkan. Dia telah mencoba untuk melawannya sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah dia memat. Terlebih lagi, semakin dia melawan, semakin tragisnya dia. Huo Yu Hao telah menggunakan tungku itu sampai dia sangat akrab dengannya. Dia menyentuh tungku beberapa kali sebelum melepaskan lapisan gelombang kekuatan jiwa. Setelah ini, suhu tungku naik lagi. Itu melepaskan panas dan tekanan di dalamnya. Huo Yu Hao melambaikan tangan kanannya, dan lapisan ultimate ice terbentuk 1 meter dari tungku, menghilangkan panasnya. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum panas di dalam tungku menghilang sepenuhnya. Huo Yu Hao menirukan aksi mengangkat, dan penutup tungku perlahan naik dengan derit. Aroma obat yang telah hilang sebelumnya segera menyapu udara. Aroma itu hanya dirilis untuk sesaat, tetapi Huo Yu Hao dan Tang Wutong merasa seolah-olah pori-pori mereka telah dibuka. Mereka dengan rakus menyerap esensi surga dan bumi ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang lebih aneh muncul. Lapisan cahaya melonjak keluar dari tungku dan membentuk cahaya yang halus. Di dalam cahaya ini, cahaya bersinar yang menyerupai persimpangan sinar matahari dan sinar bulan. Pil keberuntungan Qian Kun telah selesai. Huo Yu Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam tungku. Dia juga tidak tahu berapa banyak pil yang bisa dia hasilkan. Dia telah menggunakan hampir semua bahan yang dia miliki, karena dia ingin memaksimalkan efek obatnya. Ketika dia melihat Qian Kun Fortune Pils, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Pil-pil itu berwarna putih susu dan halus. Setiap pil tertutup kabut dan seukuran kuku. Tidak banyak dari mereka. Sepertinya hanya ada tujuh pil. Ya, tepat ada tujuh pil. Mereka ditempa dari lebih dari empat puluh harta alam yang berbeda. Tetapi hanya ada tujuh pil. Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada nomor itu. Lingkaran dalam sekte Tang memiliki lebih dari tujuh orang. Selain tujuh monster shrek, ada Suan Ziwen, Gao Dalu, Nana, Ye Gui, Ji Juechen, Jing Ziyan, dan Nan Kyu Kyu. Hanya ada tujuh pil, jadi siapa yang akan mendapatkannya, dan siapa yang tidak? Lebih lanjut, pil keberuntungan Qian Kun ini diklaim mengandung keberuntungan baik dari surga dan bumi. Dan itu dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan jiwa seseorang. Alasan mengapa Huo Yu Hao bersikeras membuat ini adalah karena ia berharap agar pil keberuntungan Qian Kun meningkatkan tubuh Tang Ya. Meskipun itu tidak akan melepaskan energi hidupnya seperti yang akan dilakukan Kaisar Blue Silver, tetapi jika itu bisa mengandalkan kekayaan surga dan bumi untuk sepenuhnya mengubah tubuhnya, maka itu bisa menjamin bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya, setidaknya. Tetapi hanya ada tujuh pil, jadi membaginya adalah masalah yang sulit. Tang Wu Tong bisa melihat apa yang dilihat Huo Yu Hao. Dia meremas tangannya dan berbisik, jangan khawatir, Yu Hao. Setidaknya penempaan itu berhasil. Mari kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana cara membagi ini. Saya tidak akan mengambil satu. Bagaimanapun, saya sudah memiliki delapan cincin jiwa, dan kecepatan kultivasi kami tidak begitu lambat, karena kami dapat berkultivasi bersama dengan kekuatan Hao Dong. Petik 2 Huo Yu Hao mengeluarkan botol giok dan memasukkan ketujuh pil itu ke dalam, dan baru kemudian dia membuka gerbang ke laboratorium dan berjalan keluar bersama Tang Wu Tong. Huo Yu Hao terkejut saat dia melangkah keluar. Sejumlah besar murid Tang Sekte duduk di luar, sepertinya hampir semua dari mereka ada di sini. Aroma wawangian obat yang kental dan aromatik menguar begitu pintu lab terbuka, dan meresap ke seluruh fondasi bawah tanah Sol Tool Hall. Bei Bei dan yang lainnya bergegas maju. Apakah penempaan pil berhasil, adik junior? Bei Bei bertanya. Huo Yu Hao menjawab, jangan khawatir, kakak senior tertua ini berhasil. Tapi, senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berbicara. Bei Bei merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang salah? Huo Yu Hao sudah membuang 4 bulan sehingga dia bisa memalsukan pil ini. Setidaknya, itu adalah pemborosan dari perspektif Bei Bei, karena Huo Yu Hao dapat mencapai hasil yang sangat baik jika ia menggunakan 4 bulan terakhir untuk bercocok tanam. Namun, Huo Yu Hao tidak ragu untuk menghabiskan waktunya yang berharga di Sekte Tang. Semua orang penuh rasa terima kasih, meskipun mereka tidak banyak bicara. Huo Yu Hao berbisik, jumlahnya terlalu sedikit. Ayo bicara di luar, kakak senior tertua. Petik 2 Bei Bei segera mengerti saat dia mengangguk dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, semua murid Tang Sekte, tetap di sini untuk mengolah dan menyerap efek obat. Semua orang di atas status wakil hol-hol, ikuti saya keluar untuk rapat. Petik 2 Semua orang melangkah keluar satu demi satu ketika mereka tiba di aula konferensi Tang Sekte. Wajah Huo Yu Hao sedikit pucat karena terlalu lelah. Yang lain tidak tahu bahwa jumlah pil yang dia tempah sangat sedikit. Tetapi semua orang bisa tahu dari ekspresinya dan Bei Bei bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa ada masalah dengan pemalsuan pil. Bei Bei dan Tang Ya duduk di kursi kehormatan, sementara Huo Yu Hao dan Suan Zi Wen duduk di samping mereka. Bei Bei mengangguk ke arah Huo Yu Hao. Huo Yu Hao harus mengambil tanggung jawab pada saat seperti ini, dan dia berdiri dan berkata, Guru Suan, kakak dan adik lelaki saya, penempaan pil berhasil. Saya telah menggunakan harta alam yang saya bawa kembali dari sumur api Yin Yin, dan saya memalsunya menjadi beberapa pil. Pil ini disebut pil keberuntungan Qian Kun, dan ini adalah jenis pil terbaik yang dicatat leluhur Tang Sekte, Tang San, dalam arsipnya. Diklaim mengandung kekayaan surga dan bumi. Petik 2 Dia mengambil botol giyok saat dia berbicara dan meletakkannya di atas meja. Mata semua orang tertuju pada botol giyok. Ini adalah upaya pertama saya, tetapi semua obat-obatan dan herbal hanya cukup untuk membuat satu batch ini. Oleh karena itu, saya tidak tahu seberapa kuat efek yang Kun Fortune pil akan menjadi. Tetapi ada masalah dengan jumlah pil yang dipalsukan, karena hanya ada tujuh pil yang lengkap. Petik 2 Tujuh Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar nomor itu, dan aula konferensi segera terdiam. Setiap orang dari mereka tahu dari manfaat yang mereka peroleh dari aroma obat yang kental dari sebelumnya bahwa pil Huo Yu Hao di luar kebiasaan, tetapi tidak ada yang menyangka hanya akan ada tujuh. Sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di sini. Bagaimana mereka bisa membagi pil jika hanya ada tujuh? Tepat pada saat ini, Xuanzi Wen tiba-tiba berdiri dan berkata, kalian dapat memutuskan di antara kalian sendiri bagaimana anda ingin membagi pil. Saya sudah tua, jadi saya tidak perlu memakannya. Selain itu, saya sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dan saya tidak memiliki masa depan yang panjang di depan saya. Saya akan kembali ke Seoul Tool Hall untuk memeriksa bagaimana orang-orang kecil itu melakukan dengan kultifasi mereka. Petik 2 Ekspresi Xuanzi Wen sangat tulus dan tegas. Hanya ada tujuh pil dari Batch, dan dia adalah orang pertama yang memilih untuk melepaskan klaimnya. Dia sangat jelas tentang nilai pil ini, dan dia juga membantu Huo Yu Hao menyelesaikan tungku pil. Namun, dia tahu bahwa pil yang sangat berharga ini akan jauh lebih efektif untuk anak muda, dan itulah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan klaimnya tanpa ragu sama sekali. Karakter yang begitu mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan? Tidak, Guru Xuanzi Wen, tolong tunggu sebentar, dan biarkan saya selesai. Huo Yu Hao menghentikan Xuanzi Wen dan tidak membiarkannya pergi. Xuanzi Wen tertegun sejenak saat dia melirik Huo Yu Hao, dan pandangan bertanya muncul di matanya. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya dan berkata, tolong, biarkan aku selesai. Xuanzi Wen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat, dan dia telah berkontribusi begitu banyak sehingga Sekte Tang bisa berada di tempat mereka sekarang. Dia mungkin berkontribusi lebih dari siapapun di sini. Ketika Huo Yu Hao pertama kali mulai memalsukan pil kebon Qian Kun, dia sudah memutuskan bahwa Guru Xuanzi Wen harus mendapatkannya. Bahkan jika itu hanya berfungsi untuk memperpanjang hidupnya dan mempromosikan umur panjangnya. Terkadang, kasih sayang dan sentimen tidak bisa diukur dengan untung atau untung. Mata semua orang tertuju pada Huo Yu Hao. Semua orang egois, terutama di depan harta karun alami seperti ini. Tetapi keegoisan harus dibedakan dengan keadaan. Sekte Tang dibangun di atas kerja tim dan persatuan semua orang sejak pendirian mereka dengan skala seperti sekarang ini. Setiap orang bergantung dan terikat pada kelompok ini, dan mereka juga saling mencintai. Huo Yu Hao hanya berdiri di sana ketika dia dengan tenang menenangkan emosinya sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, botol ini berisi tujuh pil total. Saya yang membuatnya, dan jumlahnya terbatas. Biarkan saya memutuskan bagaimana memecahnya. Petik 2. Tunggu. Huo Yu Hao baru saja akan melanjutkan ketika Bebe tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Huo Yu Hao berbalik untuk melihat Bebe, dan Bebe menatapnya dalam-dalam dan berkata, Sebelum Huo membagi pil-pil ini, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Tidak peduli bagaimana tujuh pil ini akan dibagi, tidak ada yang bisa keberatan. Yang benar adalah, Huo Hao telah memalsukan ketujuh pil ini sendirian, dan kita tidak bisa menggunakan emosi atau kasih sayang kita untuk membaginya. Sebagai gantinya, kita harus membagi pil ini berdasarkan kontribusi kita. Guru Suan perlu memilikinya. Tanpa tungku pil yang muncul, Beds ini bahkan tidak akan ada di sini hari ini. Yu Hao, saya harap Anda akan seadil mungkin ketika Anda membagi pil-pil ini. Setiap orang di sini adalah bagian dari Sekte Tang, dan Sekte Tang tidak akan ada di sini tanpa semua orang. Apapun keputusan Anda akan menjadi konsensus bersama Tang Sekte. Petik 2. Bebe terlalu akrab dengan Huo Yu Hao. Dia mengatakan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Huo Yu Hao memikul semua tanggung jawab dengan mengambil inisiatif untuk membagi pil-pil ini. Ada tujuh pil, jadi beberapa akan menerima satu, sementara yang lain tidak. Akankah mereka yang tidak menerima satu merasa kesal? Kebencian itu akan diproyeksikan pada orang yang telah memutuskan perpecahan. Itulah alasan mengapa Bebe menekankan hal itu, karena dia tidak ingin Huo Yu Hao memikul tanggung jawab ini sendirian. Hati Bebe benar-benar kesakitan. Dia adalah direktur utama Tang Set, dan dia adalah satu-satunya yang cukup layak untuk meminta tanggung jawab membagi pil dari Huo Yu Hao di antara semua orang di sini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena jika dia memiliki tanggung jawab itu, dia tidak bisa memberikan satu untuk dirinya sendiri atau kepada Xiao Ya untuk menunjukkan bahwa dia adil. Tapi, bahkan jika dia tidak menginginkannya, bagaimana dengan Tang Ya? Dia benar-benar berharap pil ini bisa memperpanjang hidupnya. Karena itu, dia mengertakkan gigi, dan pada akhirnya tidak mengajukan permintaan itu. Huo Yu Hao menganggup ke arah Bebe sebelum dia berbalik ke semua orang. Senyum samar di wajahnya masih ada. Kakak senior tertua, Anda tidak perlu gugup. Yang benar adalah, meskipun ada begitu sedikit pil, tidaklah sulit untuk membaginya. Semua orang mungkin salah paham bahwa tujuh pil hanya dapat dibagi di antara tujuh orang. Kalian berpikir ada lebih dari sepuluh dari kita di sini, jadi sekitar setengah dari kita tidak akan mendapatkannya? Sebenarnya, tidak seperti itu. Petik 2 Saya tidak tahu seberapa kuat efek Yankun Fortune Pil, tetapi tingkat harta alami yang terkandung benar-benar tidak dapat ditiru, dan tidak terlalu banyak untuk menyebutnya sebagai ramuan tingkat dewa. Karena itu masalahnya, mengapa kita masing-masing harus minum satu pil? Satu orang yang minum satu pil masing-masing bahkan mungkin kontraproduktif. Kami selalu dapat membagi satu pil di antara beberapa orang. Itu juga tidak terlalu berbahaya, dan kita bisa lebih adil bagi semua orang. Bukankah itu hebat? Karena itu, kamu tidak perlu gugup, semuanya. Petik 2 Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Huo Yu Hao, tetapi ekspresi mereka segera rileks pada saat berikutnya. Benar kan? Siapa yang memutuskan bahwa satu pil hanya bisa diberikan kepada satu orang? Bei Bei juga tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Iya, saya tidak berpikir jernih karena saya terlalu khawatir. Huo Yu Hao melihat bahwa semua orang menjadi lebih santai sebelum dia menganggup dan berkata dengan wajah datar, pil keberuntungan Qian Kun telah dipalsukan, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencobanya. Ada catatan di arsip bahwa Qian Kun Fortune Pils mengandung kekayaan surga dan bumi, dan kita benar-benar tidak tahu apa yang dapat mereka lakukan dengan deskripsi yang begitu kabur dan luas. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu, untuk melihat seberapa kuat efek obatnya, maka saya akan memutuskan bagaimana membaginya. Setiap orang yang duduk di sini tidak dapat melarikan diri, dan semua orang akan menguji pil dengan saya. Saya akan mengambil satu dari tujuh dan melautkannya dalam air sebelum membaginya secara merata untuk semua orang. Kami akan merasakan efek obat bersama dan melihat sejauh mana mereka mempengaruhi kita. Tentu saja, itu tidak termasuk guru Xiao ya. Tubuhnya lemah, jadi dia akan menggunakannya hanya setelah kita selesai menguji efeknya. Kami akan memutuskan bagaimana membagi enam pil yang tersisa setelah kami selesai mengujinya. Petik 2 Bebe berkata, Yu Hao, simpan dulu pilnya. Mari kita lakukan dengan cara ini, semua orang dapat kembali dan beristirahat dengan tenang dan mengumpulkan kekuatan, sehingga kita bisa minum pil bersama besok dan melihat bagaimana mereka memengaruhi kita. San Si dan aku akan memeriksa sisa murid Tang Sekte dan melihat bagaimana aroma obat mempengaruhi mereka. Petik 2 Konferensi ini awalnya sedikit tegang, tetapi setelah saran pintar Huo Yu Hao, suasana menjadi lebih santai. Semua orang harus mencoba efek Yan Kun Fortune pil, dan bahkan jika seseorang pada akhirnya tidak mendapatkan pil, setidaknya mereka sudah mencobanya. Semua orang pergi untuk mengurus masalah mereka sendiri. Bebe memeluk Huo Yu Hao di bahu dan tertawa ketika dia berkata, Bagus sekali, adik junior. Tahukah Anda bahwa saya benar-benar terkejut ketika Anda mengatakan bahwa hanya ada tujuh pil? Kami akan berada dalam masalah jika ini menyebabkan pertikaian di dalam sekte. Petik 2 Kami akan berada dalam masalah jika ini menjadi banyak yang mencobanya. Terima kasih. Terima kasih.